Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, angkat bicara soal cawe-cawe Presiden Jokowi. Melalui buku yang ia tulis dengan judul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong, SBA menilai jika cawe-cawe Presiden Jokowi untuk kepentingan negara sah dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah. Pernyataan SBA ini bertolak belakang dengan pernyataan kader Partai Demokrat yang pernah mengkritik pernyataan Jokowi soal cawe-cawe di Pilpres 2024. Wakil Tung Demokrat Syarif Hasan menilai, sebagai Presiden Jokowi harus netral. Cawe-cawe itu artinya lebih banyak arahnya negatif daripada pandangan positif. Sekali lagi Presiden itu harus berada di atas semua calon Presiden yang, tiga calon Presiden yang akan datang ya. Dia harus berdiri di atas semua itu. Artinya apa? Dia harus mendukung ketiga-tiganya. Karena dia kan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, SBA juga sempat menyampaikan mimpinya melalui Twitter. Dalam cuitannya, SBA bercerita ia mimpi naik kereta api bersama Presiden Jokowi, Megawati, hingga sosok Presiden ke-8 Indonesia. Lalu mereka bersama-sama naik kereta dari Gambir menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Jokowi Dodo menanggapi cuitan SBA yang bercerita soal mimpinya naik kereta bersama Megawati dan Jokowi. Presiden Jokowi memandang mimpi SBA sebagai isyarat baik agar Presiden saat ini dan Kepala Negara Pendahulu bahu-mimpi SBA membangun Indonesia. Kalau Presiden-Presiden, mantan Presiden, itu bekerja sama, bersama-sama, membangun negara ini, ya itu mimpi kita, mimpi kita semuanya. Unggahan soal mimpi itu diceritakan SBA sehari setelah Puan dan AHY bertemu. Dalam pertemuan selama satu jam lebih, dua petinggi parpol berseberangan kubu ini mengaku membawa pesan dari Megawati dan SBA agar pertemuan AHY dan Puan bisa membawa keberkahan bagi bangsa. Lantas akan keharangkaian pernyataan SBA yang membela Jokowi hingga pertemuan AHY Puan menjadi pesan eksplisit SBA untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Megawati setelah 20 tahun hubungan keduanya membeku. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV